Jalan itu dijemput ya, dan jemputnya itu di rumah Ganteng dong, jemputnya udah panggang Oke, balik lagi Terima kasih Mbak Dut yang sudah menjawab Dan bercerita sharing dengan kita Banyak punya pertanyaan yang tidak jelas yang sudah terjawab Terima kasih banyak Dan buat teman-teman semua Tonton video ini sampai habis ya Ada jawaban-jawaban yang buat teman-teman yang sekarang lagi bucin Pikirkan bucin kalian itu Agar tidak terlalu bucin maksimal Bucin apa? Bucin maksimal Bucin akut Bucin akut Empas bucin akut Empas bucin akut Empas bucin akut Empas bucin akut Tinggal saya gitu Oke, kita masuk di sesi tanya kami Jadi ada pertanyaan ya Mas yang udah kemarin Mas sebenarnya sudah pernah ditanyain tapi tetap banyak yang nanyain Nah karena ini pertanyaannya sering ditanyain dan Kayaknya narasumbernya cocok untuk bisa membantu jawab Temanya kita sama Kemudian talentnya kita kayaknya juga menguasai pertanyaan ini dengan jawaban dia Makanya kita angkat lagi nih Pertanyaannya disini biar tambah jelas Karena sebenarnya pengaruh 1-2 ini belum sempet kita jawab sih mas Belum sempet kita jawab Oke, gimana pertanyaannya mas Trawit? Oke, pertanyaan nomor 1 ya Ini Kak, gimana caranya ngadepin teman yang suka kepo dengan masalah-masalah kita? Kepo Kepo Sok tahu apa? Sok cari tahu ya? Sok cari tahu ya? Sok suka cari tahu gitu ya? Cari tahu, jadi kepo-kepo dengan masalah kita Kan gimana caranya ngatasi teman yang suka kepo dengan masalah kita? Jadi dia pengen tahu masalah-masalah kita gitu ya? Mungkin Pengen tahu masalah kita Kemudian dia cari tahu sendiri kepo Ya kan? Kepo ya Bahasa daunnya kepo Kepo dengan masalah kita Dan belum tentu dia memiliki informasi yang benar Informasi yang benar Nah, nanti takutnya itu Yang biasanya terjadi mereka kepo Dapat informasi yang salah Akhirnya jadi fitnah Gimana, gimana? Dari pertama dulu, dari bati dulu nih Gimana, gimana tuh? Cara menghadapi teman-teman yang kepo ya ini ya? Yes Oke, kepo kan bahasa gaul ya? Iya Bahasa sederhananya apa sih? Kayak pengen tahu gitu ya? Tahu bener Pengen tahu kok kayak barangnya gitu ya? Hasrat keingin tahuannya sangat-sangat tinggi Yang sangat tinggi Padahal itu kayak bukan porsi dan orang mereka gitu loh Karena itu kayak masalah kita Terus kenapa mereka tuh yang kepo-kepo gitu loh Nah, kalau kayak cara ngadepinya sendiri gimana sih? Kalau temannya tuh kayak kepo banget Bahkan sampai dia itu kayak udah memiliki jawaban sendiri Contoh, 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 kecilnya ya? Contoh kecilnya, seumpama, eh lu kok junggul sih? Tapi, lu kan punya pacar, pacarnya banyak kayak gitu loh Mungkin ga sih, sebenernya kita kayak junggul Tapi kita tuh kayak dipikiran dia Karena dia tuh kepo terlalu maksimal Sampai kayak kita dikasih sama siapa aja Padahal cuma teman maksimal Nah, tapi malah dia tuh mikirnya kita tuh punya pacar banyak Jadi kayak mungkin, ih, kok bel banget sih Kayak gitu loh Ternyata jadi fitnah kan? Karena itu tadi dia mengartikan informasi yang dia dapet Seenaknya sendiri gitu Engga, emang belum tentu bener Kita tau kalo emang ada benernya juga Tapi kalo dia ga klarifikasi sama yang bersangkutan kan Kayak kurang fair gitu loh kan? Nah, jadi dia menyimpulkan sendiri Apalagi kalo belum klarifikasi udah disebat-sebat Nah, belum Tanya ke orang yang udah nyampe kesalahan-salahan Belum ketala gitu ya? Nah, itu kalo caranya gimana sih? Yang pertama pastinya, mending kita ngomong baik-baik dulu ya Apalagi kalo kayak mungkin belum nyebar Tapi kayak ada 32 orang yang udah tau Udah tau masalahnya Apalagi kita diomongin dari orang lain Contohnya, eh kamu katanya si dia kok gini-gini ya? Kan pasti ga enak juga Nah, daripada ke depannya malah ga enak bagaimana? Mending kalo gue sendiri sih logika Kita samberin dia Kita tanya baik-baik Yes Mau ga apa sih gitu loh Gak sih? Gak sih? Kita tanya baik-baik aja Emang gimana sih? Kok bisa nyimpulin kayak gitu? Itu juga belum tentu bener juga Nah, itu buat orang yang emang Sebenernya gue kan yang mau mengklamifikasi semua Nah, mungkin ada juga sih orang-orang yang Beberapa orang yang kayak bodo amat Ada kan ya? Jadi kayak udah dikepoin Ini dikasih fitnah Bukan fitnah sih Ini bahas sesuatu ya Ini bahas sesuatu ya Ini bahas sesuatu yang bukan kebenarannya Tapi dia tuh kayak Hadeh bodo amat sih Itu emang bukan gue gitu Nah, kalo buat diri-diri sendiri sih Ya itu Jadi mending kita ngomong baik-baik ke orangnya Jadi supaya ga salah tolam juga Daripada nanti kalo Orangnya bilang ke si Al gini Terus kita Menyanggah gitu Nah, kayak si Al sendiri kan bingung Informasinya yang bener itu yang mana sih Nah, mending kita ngurusin dulu aja Ya, kayak yang bener itu gimana Oh, oke Bener banget Jadi mereka sih menyimpulkan sendiri pendapat mereka Iya, bener banget Nah, itu pendapat dari Kak Jud Ya, temen-temen bisa nanti Pilih sendiri ya kan Dari jawabannya seperti apa Kayak gitu Menyikapinnya kan sendiri-sendiri Karena siap orang punya penyikapan sendiri-sendiri Kalo aku sih Gue biarin cuma Selama itu ga mengganggu banget Biarin aja Biarin aja Cuek ya Pilihan kedua Pilihan pertama tadi Ditanyain Ya, bener-bener Terus yang ingin keduanya Ya, bener-bener Selama ga Selama ga Selama tidak mengganggu Apa, istilahnya Selama akhirnya Privadi kita yang ga keserang Ya, udah Sudah 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 Baik sih Tapi kalo sampe Akhirnya jadi Kita di Apa, akhirnya itu Jatuhnya Memerang Kita di fitnah Mending Diklatifikasi Diklatifikasi Bener Karena dia bertanggung jawab Juga untuk Karena udah nyebar Apalagi kalo udah nyebar Ya, tau Bener Kayak gitu Susah emang Menghadapan itu Masuk ke Indonesian people judgment Oke, next pertanyaan kedua Kak, gimana caranya ngakasin Perasaan insecure Pada saat akan memulai hubungan yang baru Oke Gimana nih Insecure ya Yes Kata-kata anak sekarang tuh kayak Insecure 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 Oh, apa itu Insecure Oke Insecure Insecure Yang sekarang kan lagi booming banget gitu Insecure Insecure Oh, insecure Apaan sih insecure Nah, kalo Dari Maknanya kan insecure tuh kayak Minder Kurang percaya diri Kurang percaya diri Kayak gitu gak sih Nah Gimana sih Nah, kalo itu yang pertama Yang pertama itu Lu tuh harus yakin sama diri lu sendiri Gitu loh Karena Sebanyak apapun orang yang yakin sama diri lu Kalo lu tuh gak yakin sama diri lu sendiri Itu tuh kayak Gak guna gitu loh Bahkan gue juga gak bisa yakin sama diri gue Kok orang lu bisa yakin kan kayak gitu loh Ya Nah, itu yang pertama ya Kalo yang kedua Mungkin Lu tuh harus merasa bahwa Oke Mungkin lu gak dalam hubungan sebelumnya Tapi Gak di rumah pun juga Lu tuh Buatnya cewek ya Lu tuh cantik Lu tuh istimewa gitu loh Nah Jadi Insecure tuh Buat apasih gitu loh Lu tuh Lu tuh kayak Lebih-lebih baik lagi Iya gitu loh Jadi kita tuh kayak Harus menjunjung diri kita sendiri Kita tuh harus percaya diri sama Pengumuman kita Gak Gak Kemudian Selanjutnya Mungkin Kita tuh harus Berfikir bahwa Apabila kita mau mulai hubungan baru Gak lagi Tadi kalo kita sendiri aja bahagia Apalagi berdua Nah Jadi Biar dilansikan tuh gimana sih Yaudah lu percaya aja Kalo lu tuh Punya hubungan baru Lu tuh sama orang baru Lu tuh bisa saling membahagiakan Gitu Nah Yang penting yakin dengan pilihan kita Iya Jadi kayak Always be based Yourself gitu loh Jadi kayak Lu tuh harus selalu Lu akan terbaik dari diri lu Yakin kalo misalnya bisa Diri lu tuh baik gitu loh Keren nih Iya kan Jadi yang penting buat temen-temen semua Supermanjalan Yang sudah ngirin Pertanyaan ini Pertanyaan kedua ini Iya Tepatnya Jawaban dari Maju tadi Bener banget Dan saya sangat Setuju banget Ya karena saya sendiri juga Kayak gitu Yang penting kayak dia aja Ya Yang penting kayak dia aja Percumpah orang lain Bisa percaya sama lu Lu gak percaya pada diri lu sendiri Kayak gitu Jadi Lu kayak dia aja dengan Talent yang lu punya Ya kan Apa yang lu punya Lu bisa dapetin dia Fokus dapetin dia Dan lu Bisa mengulai hubungan yang baru Dengan dia yang baik Kayak gitu Lupain masa lalu Bener gak? Ya kan Ya dan sekarang kita Mikirin masa depan Jangan fokus Jangan terlalu terfokus Sama Satu Satu kekurangan ya Satu kekurangan yang dirasa Itu sudah di sumber insecure itu tadi Lebih baik Dieksplore lagi Kelebihan-kelebihan Apa yang dimunya Yang temen-temen punya Pasti banyak gitu loh Pasti banyak lagi Kelebihan-kelebihannya gitu loh Karena setiap manusia punya talent sendiri sendiri Iya betul Pasti ada kekurangan Dan kelebihan itu Pasti dimiliki oleh setiap orang Nah Supaya gak insecure itu tadi Temen-temen bisa Gali sisi positifnya Gali lebih Dalam lagi hal-hal positif yang Dimiliki sama temen-temen Ya ya Digali lagi Dimaksimalkan Untuk membentuk Dan membangun kepercayaan diri Buat temen-temen yang Temen-temen seperba jalan yang cowok Sebenernya Cewek itu Minta cowok itu seperti apa sih Nah Ini dijawab nih Ciri-cirinya itu seperti apa sih Gimana Maksudnya Cewek itu Minta Atau memilih cowok Itu Kriterianya Paling tidak Yang paling utama tiga aja Itu seperti apa sih Biar nanti disini Kebanyakan Kita temen-temen seperba jalan ini cowok semua Oh gitu Kayaknya ini yang ini juga cowok nih Habisnya yang ini gitu tapi Oh gitu Tiga kriteria ya Kriteria yang atas Yang misalnya dikulis cowok Apa sih yang dibuat dulu dari cowok gitu ya Dibuat dulu dari cowok Di usia-usia sekarang ya Bukan usia-usia sekarang ya Bukan usia-usia yang kita udah mulai realistis lah Bikirin masa depan Ya bener Oke Yang pertama Yang pertama Bukan fisik sih Lebih ke penampilan Soalnya kalo dibilang ganteng jelek kita realistis ya Ya pake si bro ya Gitu ya Jadi penampilan Nah Penampilan itu jadi kayak Lo tuh gak perlu ganteng sebenernya Kayak lo tuh rapi Bersih mau Itu udah Lebih dari cukup Udah normal Udah lebih dari cukup Kalo buat lo tuh Penampilan yang perfect Jadi kita tuh gak minta yang ganteng Yang putih Yang glow Karena Lagi-lagi semua orang tuh memiliki Standarnya masing-masing Nah Jadi yang pertama sih penampilan Bukan fisik ya Penampilan Oke Yang kedua adalah Cara dia memperlakukan si wanitanya Cara dia memperlakukan ceweknya Nah Apalagi kan sekarang tuh udah keliatan banget dari first impression Jadi emang sih kita itu gak bisa mengejudge Orang dari awal bertemu kok Orang ini tuh judus Orang ini gini-gini ya Mungkin kita bisa ngejudge kayak gitu Tapi lagi-lagi itu tuh Sebenernya kayak keperbadiannya dia sebenernya Dari awal kita bertemu tuh kayak Orang itu tuh belum bisa Kayak ngebaik-baikin dirinya Ngejelek-jelek itu tuh udah Pure dirinya dia Apalagi kalo baru ketemu orang baru 10 menit pertama itu lah first impression Jadi kita tuh tau Gimana sih dia Dia tuh care gak sih sama kamu Jadi kayak awal Kayak jadi yang kedua adalah Bagaimana cara memperlakukan si wanitanya Oke Oke Ketiga Penampilan udah Oke Cara memperlakukan Sudah Nah yang terakhir nih Kan udah kenal tuh Penampilannya udah keliatan Caranya Memperlakukan Oh baik Oh gini Nah yang ketiga ini adalah Dari tanggung jawabnya pastinya Oke Itu caranya gimana Lihat tanggung jawabnya Nah Lihat tanggung jawabnya ya Contoh Indikasinya Indikasinya Contoh sederhana lah Kalo dia ngajak jalan Contoh Dibayarin ya gitu Bukan Gak gitu bentar Gak gitu bentar Kalo dibayarin tuh Ya laki lah Gitu ya Kesadaran Kesadaran Kita nyatnya dari jam 7 bro Oh Sebenernya kayak gitu Tapi Pada saat coknya dateng Maafnya belum apa-apa Besanya ini Pendadak-pendadak itu Enggak Dia milih baju dari jam 7 pagi Bahkan dari dia bangun tidurnya Mencari baju Beneran Jadi kalo orang bilang jam 3 Yang kak tolong kesadarannya Dateng setengah tiga lah Minimal Jangan dateng jam 4 Gitu loh Nah itu Keliatan lah ya Keliatan lah ya Minimal dari Apa Empat waktu Gitu ya Terus Lagi contohnya Kalo ngajak jalan itu dijemput ya Dan jemputnya itu di rumah Nah itu kan keliatan ya Kan ada mungkin beberapa cowok yang Ketemu di jalan Oh oh Nah itu Kaya Gue sekarang liat Ketemuan di jalan kayak Ini apaan sih gitu loh Kok ceweknya juga mau gitu loh Diajak ketemuan di jalan Ini yang ngajarin siapa Gimana Gitu loh Ini anak orang loh Diajak ketemuan di jalan Iya Kok kayak Ya dari situ keliatan sih Tanggung jawab gak sih sebenernya Kalo dia laki Dia tanggung jawab Pasti dia jemput ke rumahnya Bilang sama ibunya lah Sumpah gitu ya Sumpah gitu ya Sumpah bu Ya cuma Sederhana lah Kan cuma Cuma temen main Ya kita Jangan malem-malem pulang ya Jangan lupa martabaknya Oh iya Kalo itu berarti kan Kalo itu berarti kan Konteks awal Pesadaran H that Iya Tidak bisa Tidak bisa di input anak perawan di rumahnya dijaga dong ini buat cowok-cowok yang liat ini ngenap banget jawaban dari mbak Cud jadi yang sering COD di jalan ketemu di jalan jadinya di jalan sekarang berubah di rumahnya kalau rumahnya ganti sama neneknya sekalian sungguh ke neneknya makanannya dua tapi budenya di sebelahnya mas satu keluarga sampingnya di belakang ulang bakulnya di go grup lagi terima kasih jawabannya sedikit banyak ngenap banget ya buat cowok-cowok sekarang terima kasih sudah menyadarkan bad position menyadarkan mereka-mereka agar lebih punya attitude yang baik lagi maaf terima kasih terima kasih sudah mampir di studio kita jauh-jauh dari kota angin ke sini ke tulung agung lebih berangin karena hujan sekarang di luar ujian masih air dan dia udah bahagia sama yang lain sama yang lain oke kita close dulu sambil disini masrawi ya oke saya juga terima kasih mbak Cus udah nge-share pengalaman asmaranya sedikit banyak bisa menginspirasi teman-teman yang nanti nonton dan juga jawaban dari Q&A yang sudah masuk di seperpanjalan ini semoga bermanfaat terutama untuk kita sebagai host yang di belakang layar akhir kata satu kata terakhir ada yang mau disampaikan motivasi untuk teman-temannya di sana satu aja motivasi buat teman-teman semua di sana mau di bro mau single mau double eh masukin pasangan gitu ya oke intinya balik lagi kalau bucin jangan kebangetan gitu aja ya tinggalkan bucin akut perjuangkan halal oke terima kasih buat teman-teman semua tonton video ini sampai habis bener gak masrawi jangan lupa subscribe dan juga aktifkan tombol notifikasinya loncengnya itu tolong diaktifkan agar teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari kita dan setelah kalian nonton video ini sampai habis kalau teman-teman suka jangan lupa like dan juga kalau misalkan ada yang ingin kalian komentari terkait video-video kita ya silahkan komen di bawahnya atau mau kirim pertanyaan bisa lewat kolom komentar bisa lihat email bisa di DM di Instagram nanti linknya dari bawah semua oke berikiran dari kita disini saya Febian saya Oktarawi dan saya Citi Ayu oke sampai jumpa lagi di seperempat jalan ketika angka memasamu dewasa sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati